Intro Pasti bersama saya Rahi Jafar, pemirsa berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk membantu warga terdampak kekeringan. Intro Seorang pemuda ditangkap polisi karena menganiaya rekan yang menggunakan senjata tajam. Intro Bulog siapkan ratusan ton beras untuk operasi pasar. Intro Ratusan prajurit YONIF 742 Satya Wira Yuda akan diberangkatkan untuk menjalani tugas operasi pengamanan dan menjaga perbatasan RI Republik Demokrasi Timur Leste akhir September nanti. Sebelum diberangkatkan, Pangdam 9 Udayana Mayor Jendral Noi Hervendi memeriksa kesiapan 350 prajurit dan peralatan tempur yang akan digunakan selama bertugas. Pangdam meminta prajurit memahami tugas dan tanggung jawab di medan operasi, serta mampu menjalin komunikasi sosial yang baik dengan semua pihak. Prajurit juga diminta tetap merealisasikan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dengan berkolaborasi, serta tetap menjaga solidaritas dan kekompakan selama menjalankan tugas. Hari ini saya Pangdam 9 Udayana melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi untuk Satuan 742 Yura Tama. Mereka ini nanti akan bertugas di perbatasan RI Timur Leste yang akan berangkat di pertengahan atau minggu ketiga bulan September ini. Mereka bertugas selama satu tahun untuk menjaga kedaulatan negara kita di perbatasan RI Timur Leste. Kita tekankan kepada mereka, tugas pokok mereka selaksanakan yang baik, supaya tidak ada kegiatan ilegal di perbatasan. Pangdam 9 Udayana memastikan Batalion Infantry Yonif 742 Satya Wirayuda siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan di perbatasan RI Timur Leste, yang diperkirakan akan berlangsung selama 6 hingga 9 bulan. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Banyak cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik. Warga desa Sukarara, kecematan Jogat, Kabupaten Lombok Tegah berkreasi mengubah sampah plastik menjadi kain tenun. Memanfaatkan kalian menenun sejak kecil. Warga desa merajut aneka sampah kantong plastik yang dibuang dan menjadi sampah menjadi tenunan dan eksotis. Proses pembuatan tenun berbahan plastik hampir sama dengan kain tenun umumnya. Namun, penenun akan membutuhkan waktu lebih lama saat memintau plastik menjadi serat menyerupai benang karena harus dilakukan secara madual. Untuk membuat satu lembar kain tenun berbahan kantong plastik, dibutuhkan waktu selama 5 hingga 7 hari. Tergantung motif dan ukurannya. Meski berasal dari sampah plastik, kain tenun karya prajin kini mulai dilirik para pecinta tenun dan bernilai ekonomis. Karena belum banyak diproduksi, untuk sementara kreasi tenun sampah plastik hanya dipasarkan ke konsumen lokal. Proses pembuatan tenunnya berapa lama? Bisa 3-5 hari. Ini sudah yang lama plastiknya dipintal. Kalau ditenun cepat, 3-5 hari jadi. Plastik ini kan dari sampah, buangan sampah dari masyarakat yang tidak dipakai lagi ya kita pakai. Jadi kalau kita mau pakai untuk bahan tenun, jadi kita cuci dulu, kita bersihkan. Setelah kita bertihkan, baru kita gunting-gunting seperti ini, ya itu baru kita jadikan sebagai bahan tenun. Jadi yang lama untuk masalah plastik ini adalah masalah pemintalan benangnya, plastiknya. Jadi itu yang bikin lama karena kita bikin ini manual semua. Pemanfaatan limbah plastik menjadi kreasi kain tenun oleh warga desa diharapkan menjadi solusi mengurangi pencebaran lingkungan akibat plastik yang sulit ratasi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, saya Rahi Jafar dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.